BNPB mempersembahkan fitur Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang paling rawan bencana. Kondisi iklim tropis serta perilaku buruk sebagian masyarakat Indonesia terhadap alam dan lingkungan juga turut memberi andil terhadap berbagai bencana lainnya yang berpotensi terjadi di wilayah Indonesia. Menyadari beragamnya potensi dan tingginya tingkat kerawanan bencana yang mengancam masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 akhirnya membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang bertugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu. Selain membentuk BNPB di tingkat pusat, upaya penanggulangan bencana di tingkat daerah juga semakin ditingkatkan dengan Instruksi Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD melalui Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh BNPB. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana. Susunan organisasi BPBD terdiri atas Kepala, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana. Unsur pengarah terdiri dari instansi terkait dan tenaga profesional atau ahli. Sementara Unsur Pelaksana terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretariat, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan Logistik, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan kelompok jabatan fungsional yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang saling terintegrasi untuk mendukung tugas Kepala BPBD sehari-hari. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, BPBD bertugas 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. 2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan petarrawan bencana. 4. Menyusun, dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana. 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya. 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah 10 tahun instruksi pembentukan BPBD melalui peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 dikeluarkan, kini sudah terbentuk 506 BPBD se-Indonesia. Terdiri dari 34 BPBD provinsi, 388 BPBD kabupaten, dan 84 BPBD kota. Jadi dari jumlah 514 pemerintah kebupaten kota yang ada di Indonesia, hanya tersisa 42 kabupaten kota yang belum membentuk BPBD di daerahnya. Seluruh pemerintah daerah sudah sepatutnya menjalankan amanat undang-undang dengan membentuk badan penanggulangan bencana di daerahnya, agar upaya penanggulangan bencana mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Tim Liputan Feature PT. 5 Karsa Kreasi Tama Produser Ahmad Wahyudi Penulis Naska Zaki Sololamong Narator Lukman Tambose Audio Mastering Oase Studio Penulis Naska Zaki Sololamong